Satu hari diskusi lah, diskusi sama kawan-kawan Tidak usah lah, sebut namanya, sebut tak boleh Saya bilang, Mak, kalau saya berjalan dari rumah ke masjid Tiba-tiba di tengah jalan, saya berhenti Berhenti dan berdoa Bagaimana hukumnya apabila ustad tersebut berjalan dari rumah ke masjid Dari rumah ke masjid Kemudian di tengah jalan, ustad tersebut berdoa Dikatakan oleh sang ustad, bahwa tindakannya berdoa di tengah jalan Ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Memberikan makna pada pertemuan kali ini dengan nilai ibadah Nilai yang baik untuk peningkatan derajat ketakuan kita Sahabat-sahabat rahmani warahmatullahi wabarakatuh Perkenankan pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sedikit tanggapan Dari sebuah video dari seorang ustad Dimana pada video tersebut, ustad tersebut menyampaikan satu soalan, satu masalah Dan itu disusulkan diantara teman-temannya, teman-teman beliau Tetapi beliau tidak menyebutkan siapa temannya itu Masalah yang dilontarkan ini berkaitan dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Kita ketahui bahwa urusan agama yang tidak diatur oleh Rasulullah Maka ini dinamakan bid'ah Dan bagi orang-orang yang melakukan bid'ah Maka antamanya adalah neraka Karena bid'ah itu, itulah bagaimana yang sudah kita pahami, kita makfum Hasisnya sangat jelas dan sangat terkenal Sahabat-sahabat rahmani warahmatullahi wabarakatuh Ustaz tersebut menyatakan bahwa Bagaimana hukumnya apabila Ustaz tersebut berjalan dari rumah ke masjid Dari rumah ke masjid Kemudian di tengah jalan Ustaz tersebut berdoa Dikatakan oleh sang Ustaz bahwa Tindakannya berdoa di tengah jalan Ini kan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Maka Ustaz tersebut melemparkan pertanyaan kepada teman-temannya Apakah amal yang dilakukannya itu termasuk ibadah atau bukan Dan juga amal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Maka soalan atau masalah yang dilontarkan oleh Ustaz tersebut adalah Apakah beliau Ustaz itu termasuk orang yang melakukan amal bid'ah Dan apakah beliau akan dimasukkan ke neraka Dan menurut beliau kalau beliau dimasukkan ke dalam neraka Karena doa tersebut Maka menurut pendapat beliau yang demikian ini Tentu tidak pada temannya Nah pada saat itu Ustaz menyatakan Bahwa teman yang diajarnya diskusi itu Salah satunya Mengatakan itu termasuk bid'ah Tetapi ketika ditanya apakah akan masuk neraka atau tidak Maka temannya itu tidak bisa menjawab Dan teman yang lain Menyatakan no comment Sahabat-sahabat Untuk lebih jelasnya apa yang disampaikan oleh Ustaz tersebut Mari kita ingatkan dahulu Satu hari diskusi lah Diskusi sama kawan-kawan Tidak usahkan seorang namanya Selalu tak boleh Saya bilang Kalau saya berjalan dari rumah ke masjid Tiba-tiba di tengah jalan saya berhenti Berhenti dan berdoa saya di jalan Berdoa saya Ya Allah ya Rahman ya Rahim Bapaknya lah Doa itu ibadah atau ibadah Tapi yang saya lakukan itu Itu mulai di buat Nabi lah maksud Sisunya mulai dihitung Bukan Man'amila'amadak Dan naisa'amudah bahwa Bukan itu dari siapa yang beramal Yang tak pernah akan ditutupkan maka amalnya Tidak ditirip Bertolak Saya tadi beramal Ini badan untuk berdia Saya berdoa ini jalan itu Berdoa 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 Kalau kita berdoa Tidak masuk neraka Saya berdoa Bukan Berdoa 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 Terima kasih. Sahabat-sahabat Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh, izinkan pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menjawab diskusi tersebut. Dan nanti juga saya mohon rekan-rekan, sahabat-sahabat Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh, juga ikut berdiskusi di dalam kolom komentar ya. Dan dengan harapan apa yang disampaikan, apa yang menjadi persoalan yang dimunculkan oleh kutub tersebut nanti bisa kita telah bersama. Pada dasarnya segala sesuatu dalam gunung amal ibadah yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah, tidak pernah dicontohkan, tidak diberikan izin ataupun isyarat dari Rasulullah, maka itu ibadah yang tidak dianjurkan atau dengan kata lain dilarang. Dalam istilah agama disebut dengan bid'ah. Jadi kita batasi dulu, jadi bid'ah itu urusannya adalah urusan agama. Nah, persoalan yang disampaikan oleh ustaz tersebut, beliau berangkat dari rumah ke masjid. Kemudian beliau itu berdoa di tengah jalan atau sebelum ke masjid. Beliau menyatakan bahwa pekerjaan tersebut tidak pernah atau belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. Pada himat saya, saya punya keyakinan bahwa Rasulullah s.a.w. pun saya yakin pernah berdoa di perjalanan. Pernah berzikir di perjalanan. Dan apa yang dilakukan oleh ustaz tersebut menurut ibadah saya, tidak termasuk bid'ah. Meskipun Rasulullah, anehkan Rasulullah s.a.w. belum pernah melakukan berdoa di tengah perjalanan dari rumah ke masjid. Jadi misalnya kita beri contoh, dari rumah ke masjid itu ada suatu tempat, misalnya di situ ada pertinggahan, maka kemudian ustaz tersebut berdoa di situ. Maka boleh-boleh saja. Kenapa demikian? Karena tidak ada larangan berdoa di barang kudus. Kecuali di tempat-tempat yang memang dilarang untuk menyebut nama Allah s.w.t. Misalnya di tempat buang hajan. Jadi kalau hanya sekali, tiba-tiba terpertik doa, terpertik ingin berdoa. Ya misalnya ketika itu ada sesuatu, pemikiran, pasat takut. Kemudian ustaz atau siapa saja berhenti sebentar, kemudian berdoa. Makanya demikian ini tidak ada larangannya. Meskipun tidak ada contoh bahwa kita berdoa di dalam perjalanan antara rumah dengan masjid. Namun, apabila ustaz tersebut setiap kali pergi ke masjid, dari rumah ke masjid, begitu sampai di tempat tersebut, beliau berdoa, berfikir. Ya, entah punya pendapat atau adanya harapan bahwa tempat tersebut adalah tempat yang mustajah. Setiap pergi ke masjid, beliau berhenti di situ, berdoa. Setiap saat, setiap saat. Nah, kalau sudah seperti ini, maka menurut himat saya, itu sudah termasuk kategori fitnah. Kenapa demikian? Karena dia telah menetapkan adanya suatu tempat yang mungkin dianggap khusus untuk berdoa. Jadi, di sini bukan masalah doanya, bukan masalah dia berdoa di jalannya itu yang menyebabkan dia melakukan fitnah. Tetapi menetapkan berkali-kali dia beribadah di situ. Apalagi nanti kalau ada orang lain yang mengikutinya. Nah, kalau ada orang yang mengikutinya di situ, ikut berdoa, dan bahkan apabila ustaz tersebut mengabarkan atau mengajak orang lain untuk ikut-ikutan berdoa di situ. Lama-lama bisa jadi tempat itu akan dijadikan atau dianggap memiliki faedah khusus berkaitan dengan tempat berdoa. Kalau sudah demikian, maka itu sudah jelas, itu jatuh pada fitnah. dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Pelarangannya di sini bukan pada pelarangan larangan berdoa. Tetapi pelarangannya itu pada menentukan tempat khusus untuk melakukan ibadah yang itu tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Jadi, sahabat-sahabat prohimani warahmatullahi wabarakatuh, dalam hal ini, apabila ustaz tersebut setiap saat berdoa di situ atau bahkan dia mengajak orang lain untuk berdoa di situ. Mungkin ada juga yang pada akhirnya berpendapat di situ tempat yang mustajab untuk berdoa. Maka Allah SWT akan memasukkan ke jalan neraka itu bukan karena doanya itu sekali lagi bukan karena telah berdoa di situ tetapi karena menetapkan tempat itu menjadi tempat khusus untuk berdoa atau tempat yang dianggap memiliki keistimewaan di dalam hal berdoa. jadi sahabat-sahabat rahimani warahmatullahi wabarakatuh, berdoa-doa yang lain maka hal yang demikian ini tidak apa-apa karena kita tidak punya pikiran tidak punya pendapat adanya tempat khusus untuk berdoa tersebut. Jadi sahabat-sahabat rahimani warahmatullahi wabarakatuh, tertentu yang kita anggap itu memiliki keutamaan pasan atau sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya petunjuk dari Rasulullah dan Allah memasukkan ke dalam neraka itu bukan karena amal ibadah tersebut tetapi karena penetapan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Rasulullah dan demikian sahabat-sahabat rahimani warahmatullahi wabarakatuh semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjawab apa yang menjadi masalah mustahil apapun yang saya sampaikan ini benar itu adalah petunjuk dari Allah dan apapun salah itu karena kelemahan saya sendiri subhanakallahumma wa bihamdika astagfirullah ilah 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 astagfirullah atuh bu'inaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati